Halo semuanya, sekarang gua hadir menemani si Khafi, kasihan dia, udah lama banget jomblo, jomblo. Oke, halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya, ya pastinya kalian tau ya siapa saya ya. Iya saya tau, kamu adalah seorang artis yang tidak terkenal, subscribermu sedikit. Siapa kau? Aku Google, semua orang mengenalku, aku jauh lebih populer daripada kamu. Aduh Google, jangan kau bully aku disini, ini videoku, penontonku lihat loh. Biarin aja, ha ha ha. Oke ya teman-teman, tidak usah dihiraukan yang tadi. Jadi kita disini akan menonton bersama-sama video lucu khas Banjar yang sudah saya kumpulkan. Ikam orang Banjar, jangan kisah bahasa Indonesia. Kasih intro dulu, biar kaya youtubers pada umumnya. Aksi bocah satu ini sungguh menggelitik teman-teman. Bagaimana tidak, ekspresinya sontak membuat siapa saja yang menontonnya akan ngakak, tertawa, terbahak-bahak. Tidak gitu juga sih ya. Mari kita simak videonya sama-sama. Lihat, mereka mau mencacak kami begini di atasnya. Wow, aslap bangkang talinya aku ini. Wow, lihat kaki kami berjajak di atas bumi yang berpijak. Wow. gimana nih teman-teman udah pada ngakak belum ya kita doakan semoga saja bocah tadi menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan negara ya teman-teman jangan sampai nanti dia besar menjadi seorang perakit bom tapi ini ya teman-teman kalau saya perhatikan kalau lihat wajah bocah ini saya jadi ingat seseorang loh bukan bukan yang itu yang baru aja trending in loh yang baru aja jadi mu'alaf ya yang ini om dedik warbu zer pastinya kalian pernah girang akan sesuatu nah begitu pula yang dirasakan oleh bocah yang satu ini saking girangnya nih teman-teman dia sampai terjun bebas tapi dia buku pesan dari video tadi adalah jangan berlebihan bergembira akan sesuatu hal ya seperti cinta awalnya bahagia tetapi endingnya entahlah di dunia ini pasti kita memiliki musuh sebabnya pun bermacam-macam ada orang yang bermusuhan karena hutang yang tidak dibayar ada juga orang yang bermusuhan karena janji yang tidak ditepati dan ada juga orang yang bermusuhan karena pilihan yang berbeda antara 01 dan 02 yang kasusnya masih hangat di MK namun berbeda dengan gadis remaja ini dia marah lantaran di instagramnya ada orang yang komen sesuatu yang mungkin buruk tentangnya hingga membuat dia begitu marah jangan ditiru ya teman-teman jangan marah-marah ya mending sabar aja kalau marah mukanya jadi jelek nanti kita sepakat bahwa masa remaja adalah masa yang paling indah banyak momen yang berkesan di masa remaja dan sulit dilupakan dan mungkin sulit juga bagi bocah ini melupakan kejadian di masa remajanya dimana dia sudah merasakan betapa indahnya satu suplek dari Brock Lesnar wow indah sekali mari kita lihat videonya teman-teman masa remaja adalah masa yang paling indah tetapi juga masa remaja adalah masa dimana kita tidak boleh salah dalam melangkah sekali langkah kita salah maka langkah yang selanjutnya itu akan terus-terusan salah selalu ikuti dan patuhi perintah orang tua insyaallah kamu akan melewati masa remajamu dengan baik nah bagaimana teman-teman sudah lumayan terhibur nah jadi itulah tadi ikam nih masih haja babahasa Indonesia bahasa banjar haja ikam kada cucuk babahasa Indonesia nah jadi kekawanan beberapa retahan lah tadi itu videonya sudah nah jangan lupa lah bubuhan pian nih like, komen, dan subscribe channel ulur lah supaya ulur mambari marasnya ikam pi mengemis minta subscribe muayakinya google nih leh ayo aja kawanan lah kita eehh gensin aja dulu oke jangan lupa tadi like, komen, dan subscribe kita miriskan urusi google nanti ampun 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 ampun